masih inget iPod dulu sebelum Apple seraksasa sekarang dan sebelum ada yang namanya iPhone iPad dan Apple Watch orang-orang kenal Apple lewat komputer yang disebut iMac dan salah satu MP3 player paling terkenal iPod pertama dihubungin sama Steve Jobs CEO Apple tahun 2001 iPod ini salah satu MP3 player secanggih pada masanya dulu belum ada yang namanya Spotify atau YouTube dan HP belum ada musik playernya jadi para penikmat musik beli MP3 player buat nimpatin musik favoritnya yang bikin iPod menarik itu sistem menunya mulus storage yang gede 5GB di tahun 2000-an itu gede banget dan bisa beli dan isi lagu dengan gampang lewat iTunes udah gitu banyak jenisnya juga sesuai kemudian kebutuhan kita Apple klasik boleh musterasi gede iPod mini dan nombor yang butuh ukuran kecil iPod Shuffle buat yang murah dan iPod touch buat yang mau MP3 player se-smartphone gua dulu sempat punya iPod Shuffle biru sama iPod touch punya touch itu berasa punya iPhone tanpa fitur telepon soalnya OS nya sama dan app nya juga sama jadi gua bisa main yang ribet sama cat drop disitu sayangnya iPod ini udah nggak dirilis lagi sama Apple sekarang riset terakhir yaitu iPod touch generasi 7 yang dirilis tahun 2019 dan mulai tahun 2022 nggak diproduksi lagi mungkin karena orang udah nggak minat iPod lagi berasa nanggung mending iPhone sekalian Opera punya nggak punya yang mana tulis di komentar ya bapa yang senang musterasi daya Search nanggung mending iPhone ark- abang ado